Sampai jumpa di video selanjutnya Bakal jadi video yang di-upload ke Youtube lagi Astaga itu kenapa macet semuanya loh Berasap-asap lagi Jadi ini bakal menjadi video coverage yang menutup kekosongan karena live streamnya dibatalkan Karena ya apalagi kalau bukan masalah internet kan Malam ini kita balapan di Baku City Circuit Multi kelas antara 2 mobil Satu kelas mobil Lotus Exos 125 Ini adalah mobil yang kecepatannya ya bisa dibilang antara F1 dan F2 Jadi ya sekitar F1.5 lah I would say Dan kedua ada kelas mobil ini yaitu kelas Formula 4 spec 2017 Perbedaan phase mobil ini sekitar setengah menit malam ini di Baku Jadi akan menjadi tantangan untuk mobil Lotus Exos buat mencoba nge-lab mobil Formula 4 nanti Ketika mereka udah bertemu lagi ya on track ya habis lap 1 Mungkin ya sekitar 3 atau 4 lap habis racenya mulai Jadi kita on board dulu sekarang dengan mobil pertama yang bakal memulai lap kita hari ini Yang kayaknya si Rakdit kan Kalau nggak salah Rakdit? Yes Rakdit Akan memulai lap pertama kita di Baku di one shot qualifying malam ini Sekali lagi one shot karena ada server problems Jadi oke turn one yang lumayan understeer untuk si Rakdit Coba rem sebelum 50 meter board disini untuk turn 2 dan oke itu didapatkan dengan lumayan cakep Di belakangnya bisa dilihat ada Alif Al-Habizi Menuju straight ini yang panjang sebelum tikungan ini rem di 100 meter board Belok trail break dan kayaknya itu lumayan cakep dari si Rakdit Oke belok lagi ke tikungan ini Dan persiapkan diri ke kanan rem sebelum 50 meter board Trail break dan setir terus coba simpan momentum Di S ini dan kayaknya dia nembok Nggak sih itu stream ku aja yang lag Dan sebentar lagi dia bakal masuk ke section yang famous di Baku Castle section Konon seorang driver pernah Menyentuh tembok disini dan mengatakan bahwa I am stupid Siapa ya kira-kira Kayak kenal gitu Tapi Rakdit kayaknya Pace dia kurang Kalau dibanding si Alif Al-Habizi Yang udah di bumper belakangnya di quali lab ini Astaga Nyentuh-nyentuhan di quali lab Alif Al-Habizi di belakangnya Rakdit Akan mencoba overtake Sebelum memulai hot lab barunya Biar tidak compromise Oke down di inside Apakah diberi Astaga Tabrakan Alif Al-Habizi Tabrakan dengan si Rakdit Dan siapa yang bakal jadi Orang yang set Waktu pertama kali Malam ini Coba kita lihat bentar lagi Kayaknya si Rakdit Dan Mia ya Rakdit 154 Mia 207 Oke kita on board sama Mia Coba Oh ada Rafle Kopling Rafle Kopling 1526 Dan kayaknya Oh enggak itu si Stephen Aris Stephen Aris Dan ada kecelakaan di belakang Ada si RZN Yang kecelakaan Di turn 2 Kalau enggak salah Kita on board lagi Sama si Stephen Aris Yang udah berhasil Improve time 0,2 Lebih cepat dari Attempt dia di lab sebelumnya Kita lihat Apakah dia bisa improve lagi Timenya lab ini Atau dia bakal ketemu traffic mungkin Oke Cukup rapi Dan langsung ke kanan Persiapkan diri Untuk Dua consecutive corner ini Coba sekali lagi Conserve Sebaik banyaknya speed Dan berhasil Dari Stephen Aris Nugroho Rem sebelum tanda panah Belok Dan menuju Castle section Apakah dia bakal tabrak Amin 0,6 detik Lebih cepat Dari percobaan dia Di lab sebelumnya 0,8 Lebih cepat Dari Lab dia yang sebelumnya Kayaknya dia bakal Improve Waktunya Dengan Ya gap yang lumayan besar Tapi ada I am stupid Di depannya Yang menghalang-halang Mobil Formula 4 Aduh 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 Dia berhasil dilawati Oleh Stephen Aris Dan gapnya langsung Turun Tapi Oh enggak sih Waktunya masih improve Berarti lab sebelumnya Dia bakal lebih Kompromis lagi Sambil Klien Assetto Corsaku Nge-lag Internet Koneksi internet Malam ini Yang Mantap sekali Dan Stephen Aris Akan Cross the line Dengan waktu berapa 1,5,2,5 Dari Stephen Aris Kita lihat Apakah dia bisa Improve lagi waktunya Tapi ada Mobil Formula 4 Lagi Di depannya Si Chandra Off track sendiri Devando Dengan Double Purple Sector Tapi di depannya Ada si QR 25 DE Yang bisa jadi Penghalang Untuk Devando Dalam usaha Untuk meraih Pole Position Malam ini Alif Alhafizi Keliatannya Purple Sector 3 Mungkin Outlet Dan dia akan Mendapatkan slipstream Dari QR 25 DE Ada 3 mobil Berjajar di depan Devando For some reason Dan Devando 1,5,1,0 Dan langsung Disundul Sama QR 25 DE Ya ampun Kalian Stephen Aris Nugro Belum berhasil Improve timenya Masih Timeloss Di Sector 1 Kita liat Sector 2 Apakah ada Improvement Dari Stephen Aris Yang menyentuh Tembok Di Castle Section Eh by the way Ini udah gak jadi Distream Kagak Tapi Aku rekam Jadi nanti Habis ini Dibalapin Eh Dibalapin Di upload Oke Oke Balapan di Riau ya Ini bang I guess ini Riau Bukan Ini bukan Riau Nah terus live chatnya Dimana Yaudah Ya Live chatnya Meninggal Oke Kualifikasi One shot Hari ini Sudah selesai Drivernya on pole Si Devando Di atas Stephen Aris Nugroho Performa yang bagus Sekali dari Stephen Aris Nugroho Si Logan Sargent Dimana Oh gak sempat Set time Aduh Bagaimana dengan Alif Al-Hafizi Alif Al-Hafizi Harus puas dengan Posisi ke 30 Ada 35 mobil Hari ini Mantap juga Ramai-ramai Devando on pole 1,5 Gapnya ke Stephen Aris Nugroho Diikuti dengan Tham Ngokhan Ada Ini bahasa apa Ada lupa Vietnam ke Thailand Ham Ngokhan Gak tau lah Bahasa apa Tapi flagnya sih Flagendo Louis Epin Dari Perancis Gak mungkin sih Di posisi keempat Raffley Kopling Di posisi ke-6 Dan langsung Kita skip Ke balapan Aduh Balapan Malam ini Di baku Louis Epin Jumpstart Kayaknya Gila Ramai banget dah Mobilnya Test 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 Streamnya aku Switch quality Bentar Mencoba sesuatu Aman gak? Ya semoga Semoga Stream discordnya aman Kalau youtube gak aman Discord gak aman Mau apalah Coba Mau turu Kayaknya Oke Tersisa 5 5 lampu Untuk malam ini Di baku Oke Semua lampu merah Sudah menyala Dan ada yang Jumpstart It slide south Dan apakah ini Menjadi start yang bagus Untuk Devando Start yang bagus sekali Dari Devando Steven Aris Nugro Langsung dibalap Dan ada mobil yang Go down Di inside Di turn 1 Kita lihat siapa yang akan Di posisi kedua Si Raffley Kopling Masih di depan Steven Aris Nugro Sudah turun banyak sekali Posisi Raffley Kopling Down di inside Untuk posisi pertama Malam ini Di baku Dan di belakang Ada kecelakaan besar QR25D Radit Dan Chipping Dan lain-lainnya Kecelakaan Dan dia malah Reverse ke orang lain Oh my god Mobilnya hampir terbalik Sedangkan di depan Devando berhasil Menyalip si Raffley Kopling Kayaknya Gak sempet kita nonton Karena kita liatin Kerfuffle di belakang tadi Oh my god Ada yang nyentuh tembok Di belakang Kita lihat Dimasurya Juga Lagi mencoba Melirik-lirik Lagi mencoba Melihat Apakah ada yang move Ada move yang dia bisa send Ke si Raffley Kopling Raffley Kopling Down di inside Ke Devando Oh enggak Ternyata itu cuma ng-lag Ternyata itu cuma ng-lag Devando masih di posisi pertama Untung sekali Astaga Raffley Kopling Hampir stupid Kita lihat Di castle section Si Alif Alhafizi Dan Oh Chipping Chipping kenapa Dimasurya Ekor-ekoran Dengan Raffley Kopling Kita lihat Apakah akan Dilakukan ide Dan nyentuh tembok Si Bimasurya Kita lihat Apakah dia bisa menabung Exit yang bagus Si Arif Suzumura Apakah dia akan Down di inside Ajir Down di inside Dari Louis Epin Move yang bagus sekali Dari Arif Suzumura Tapi apakah itu Bisa dibalas Oleh Louis Epin Di straight Kita lihat juga Bimasurya Aduh Bimasurya Ngespin sendiri Sambil ngejar si Raffley Kopling Dan Louis Epin Sekarang Dimana dia Louis Epin Louis Epin Kayaknya jatuh juga Posisinya Aduh si Bimasurya Sedih sekali Dan sekarang Raffley Kopling Raffley Kopling Down di inside Dari Devando Dan posisi Yang dia akan Dapatkan Tapi apakah Devando akan Switchback Apakah ada switchback Dari Devando Menuju Tikungan kedua Di baku Kita coba lihat Ada switchback Apakah bisa Dilanjutkan lagi Dari si Raffley Kopling Di belakang Apakah dia bakal Mengide-ngide Dive bomb Kedalam turn 3 Kita lihat saja Momentumnya Kayaknya lumayan dapat Apakah dia bakal Send ada battle juga Mobil di belakang Raffley Kopling Down di inside Dan Posisinya didapetin Sedangkan Louis Epin Lagi balapan Dengan Pam Ngokhan Pam Ngokhan Berhasil defend Dari si Louis Epin Gila banget Devando Masih di ekornya Si Raffley Kopling Ini Fight yang gila sekali Untuk Posisi pertama Di balapan hari ini Devando Dan Karena mereka Banyak battle Kayaknya si Siapa tau Si Airi juga Akhirnya bisa Mengikuti mereka Masuk ke dalam battle Untuk posisi pertama Oh my god Airi Airi Oh hampir Oke Kita lihat Apakah ada Sesuatu yang bisa Dilakukan oleh Si Airi Kayaknya Gapnya Udah mulai Stabil sedikit Jadi kita Pantau dulu Mungkin Apakah di belakang Ada info battle Kurang ya Si Airi Aduh Si Airi Si Airi Agak Ngeslide dikit ya Oke Kita lihat Slip stream battle Ini Raffley Kopling Kayaknya bisa jadi Posisinya itu Posisi yang paling buruk Karena walaupun Dia di posisi pertama Tapi ingat Slip stream Di baku Di straight yang Sang panjang Oh exitnya jelek sekali Jadi kayaknya Sebelum strip stream aja Udah kebawa Kebalap sama si Devando Kukecilkan leaderboard dikit Oh ngelek 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 Halo 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 Oke Devando masih di depan Si Raffley Kopling Halo masuk 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 Apakah Raffley Kopling Akan mengirimkan Down di inside Nggak bisa Mereka berdua Telat remnya Exit Oke Raffley Kopling Masih mencoba Ke Devando Dan masih Tidak bisa dapat Oke Gila juga ya Sedangkan Airi Harus Drop ke P4 Defending dari Louis Epin Kita lihat Raffley Kopling Oke masih belum ada Perkembangan Jadi kita lihat ke belakang Si Airi Pam Ngokhan Dan Louis Epin Ini adalah battle Yang kemungkinan terjadi Menuju tikungan ketiga Kalau nggak salah Oke masih aman Masih belum Masih belum Oh slide Dari Raffy Kopling Kita coba cek Posisi belakang Apakah ada battle Oh my goodness Mi Logan Sargent Dengan Flight yang sangat besar Sambil mengejar Si Stephen Aris Nugro Yang Sadly karena kecelakaan Harus jatuh ke P15 Padahal dia tadi Pole position ya Kayaknya Logan Sargent Drive-thru penalty Astaga Weh 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 I am stupid I am stupid I am stupid Ada yang Aduh di castle Kenapa tuh Posisi ketiga satu Si kacau Udah aman Udah aman Untungnya Astaga Akhirnya di castle Ada kecelakaan Ada kecelakaan lagi Itu siapa Itu siapa Kita coba Pantau Battle lagi Di minimap Devando Sekarang Game-nya udah 5 detik Dari Rafi Mungkin Rafi Kopling Melakukan Suatu mistake Sedangkan Si Louis Epin ini Akan Mencoba ya Kayaknya Ngeslip stream Si Rafi Kopling Dan Mencoba-coba Mencium Overtax Jangan view ini Masih jauh Masih jauh Oke Alif Al-Hafizi Baru saja Melewati Airi Susumura Tapi Airi Susumura Ada kesempatan Ketikuan pertama Slip stream Yang besar sekali Bakal dibawa Di outside Apakah dia akan Bawa ke inside Atau di outside Kita coba Onboard sama Bima Suri Untuk menonton Battle ini Si Airi Weaving terus Coba mencari Jalan Dari Bang Alif Tapi Belum berhasil Ray and Spin Di belakang Dan ada Kacau Mobil Left car Yang Kayaknya bakal Membecahkan Battle Antara P5 Sama P6 Si Kacau Kenapa Anjir Itu posisi Ke 30 Terus itu Ada apa Di Escape Apa sih Escape section Louis Epin Astaga Bima Suri Barusan menabrak Si Louis Epin Dan Bima Suri Baru saja Aduh Bima Suri Tertabrak Lagi oleh Astaga Kacau itu semua Abdul Fatah Abdul Fatah Hati-hati Abdul Fatah terbang Yes Dan berhasil Kacau itu kenapa Kacau Kacau membuat kacau Hari ini Ya Membuat kacau Soalnya tadi pas Astaga Kacau Ya ampun Ini nge-lag Oke Sekarang dia belakang Di belakang Bima Suri Astaga I am stupid I am stupid Guys Guys I am stupid Meanwhile di kelas RSF Formula 4 Itu posisi pertama Anjir Iya Posisi pertama di kelas Mantap 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 Diikuti sama Kan Zaini Ramda nih Kita pantau Oh gap Gap dari Posisi pertama sama kedua Udah jauh banget Gila Udah beda 11 detik Oh switchback Dari Bima Suri Ke Pam Ngokhan Apakah ini menjadi Kesempatan untuk M Apakah dia bisa Overtake juga Apakah ini akan Menjadi 3 way battle Oh my goodness Line yang jelek Dari Pam Ngokhan Akan menjadi momentum Untuk Megawati Astaga Ada mobil perlampat Yang terbang Kita lihat Bima Suri Apakah dia berhasil Bisa Defense posisi Di belakangnya Bima jelek banget ini Oke Masih berhasil Bima Suri Oh gak 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 Itu nge lag Itu nge lag Sepertinya Fight antara Posisi 4 5 dan 6 Kayaknya lumayan Ya Lumayan oke lah Bima Suri Harus mengambil Defensive line Untuk Defend dari Mobil di posisi Kelima Kayaknya ada Pertukaran posisi Antara si Ryo Reizo Yang barusan Astaga Castle section Lagi meninggalnya Mobil di posisi Kelima Barusan Ngespin Dan Halo Server kah Server Server Ya selamat ya Atas servernya No way Server Lo juga nge lag Si Real Semua mobil Si nge lag Aduh Hai Parah banget Eh What the hell Oke Kayaknya perlu Reconnect nih Perlu Reconnect Sebentar Nanti kita langsung Race Jadi No qualifying This time Siapa yang join Pertama Siapa yang tepat Karena Ya Aduh Kalau gak client Server juga sama Emang lagi sway Malam ini Ya ampun Ya ampun Aduh Bakal terulang lagi Chaosnya Soalnya Bakal Instant race Kali ini New player connection In progress Oh no Surfer Surfer Ya lain kali Go itulah Go forward ke VPS Mungkin lebih Gak bermasalah Tapi bisa jadi Sama aja Karena katanya Bottlenecknya tuh Telkom Katanya Bottlenecknya tuh Infrastruktur Telkom Konon katanya Jadi Ya apa Boleh buat Mungkin Ya memang Kayak gini Surfer Nunggu driver Reconnect dulu Makin rame Enggak sih Samanya Oke Kita langsung Race aja Astaga Mobilku disana Loh Mobil broadcast Kita menunggu Five lights Tuh kenapa ada Dua mobil Formula 4 Yang di depan Lucu nih Lucu nih Lucu nih Lucu nih Lucu nih Lucu lucu Kayaknya sih Bakal lucu Banget Kacau Di paling depan Apakah dia bakal Membuat kacau Malam ini Lima lampu Udah menyala Di baku Malam ini Lima lampu Lima lampu Menyala Lights Lights out Untuk Si Rakdit Yang mendapatkan Start yang bagus Dan langsung Udah ada Tabrakan di belakang layar Logan Sargent Down di inside Oke Menyusul posisi kedua Dari Astaga Kamza ini Itu chaos banget Di belakang Chaos banget Astaga What the RZNN Terbalik Si Saka Astaga Ini Gak bisa anjir Gak bisa dingungungin Aku gak tau chaos Macem apa ini anjir Itu di Escape area Juga ada chaos Wow Bang Alif Bang Alif Bang Alif Masih ngebug ke mobil lain ya Oke Kita melihat Devando Sekarang yang mencoba Balap si Marcus Derikson Down di inside Harusnya aman Sekarang diambil Dari Marcus Derikson Oke Disundur aja Sama Marcus Derikson Yang juga langsung terpental Ke mobil Di posisi ke 10 Dan mereka langsung Side by side Mereka side by side Dan Devando Apakah akan dive bomb Lewat nih mereka semua Tabrakan dengan Marcus Derikson Dan yang lewat Malah si Sanma Kanjai nih Ramdhani Di posisi ke 8 Dan oke Louis Epin Louis Epin Selamat dari castle section Di belakang Raffel Copling Ada Logan Sargent Dan Raffel Copling Yang mungkin bentar lagi battle Kita lihat dulu Kita pantau Kondisi di castle section Castle section aman Aman Raffel Copling Baru saja Kesalip si Logan Sargent Mungkin Raffel Copling Bisa mengejar Si Louis Epin Bisa jadi Kamzaini Ramdhani juga Kayaknya Barusan Down the inside of someone Oh enggak Ya Cipping Down the inside of Cipping Dan Cipping Cipping Ya ampun Cipping Devando Hati-hati Itu ada Cipping Aman Aman Kita kembali Kita kembali lagi Logan Sargent Logan Sargent P1 Karena dua mobil di depannya Kayak ada Drive-thru penalty Penalty deh Raffi Copling Itu Cipping masih menjadi orang paling lag di server Dan Cipping baru aja ngespin Oke Cipping baru aja ngespin Nabrakan sama Dua mobil di belakangnya Nabrakan juga Balik ke Sanma Oh Sanma Sanma kecelakaan di Castle section Kecelakaan di castle section Dan castle jadi macet Raffi Copling Dan Louis Epin Berhasil lewat dengan aman Gimana ceritanya Sanma Gimana ceritanya Siap aja mobil di depanmu Oke aman Aman Dia main Reverse Raffi Copling Lagi dibalap sama si Louis Astaga Raffi Nyentuh tembok Masih Belum bisa Overtake si Louis Epin ini Kita lihat Menuju T-contract yang perlu rem Disini dibaku Raffi Copling White Bisa jadi penalty itu Bisa jadi penalty Ini bakal menjadi kesempatan Buat si Ini Buat si mantri S Wah Dekat sekali sama tembok Apakah ada penalty Untuk dia Yup Kayaknya Raffi Copling Harus Kena penalty Oke Devando udah naik ke Posisi ketiga Somehow 1-5-1 Devando membalap Si Kanza ini Ramdani Anjir Diekorin Dan langsung Side by side Apakah selesai movenya Apakah akan dibalas Sama Kanza ini Dibalas di outside dong Apakah bisa Round the outside Bisa Gila Dan langsung Dia kirim down The inside Gila Gokil sih Dari Kamza ini Ramdani Kalau Devando Disini sekarang Apakah ada balasan Round the outside That turns into The inside Gak bisa Posisi Kamza ini Mantep banget tuh Buat defend Dari si Devando Tapi Devando ya Mungkin habis castle section Bakal ada kesempatan selanjutnya Atau mungkin si Kanza ini Bakal ada mistake Gak ada Clean dari Kanza ini Di castle section Kita praktikan exit mereka Kayaknya exit Devando yang lebih bagus Onboard sama Devando Apa yang akan dia lakukan Oh Understeer sekali dari Devando Dan harus menghindari Kanza ini Dengan menyentuh tembok sedikit Kita Onboard sama Devando Oversteer yang besar Gila Dia masih mencoba Mencari jalan Kamza ini Misteng Ngespin dia Bukan ngespin sih Ya hilang traksi Tapi dia berhasil ngesave Ya tapi Ya udah terancur sih Jatuh ke posisi ketiga Sayang sekali untuk Kamza ini Ramdani Sedangkan di belakangnya Kita lihat Mantri Sunat Yang mungkin akan battle Bersama Luis Epin Dia ada slipstream Di straight ini Apakah cukup dekat Kayaknya masih terlalu jauh Tapi Kayaknya ada kesempatan Si Yeka kayaknya Kena penalty juga Luis Epin Memaksimalkan track usage Banget Dan Kanza ini Barusan mistake lagi Terus turun ke posisi ketiga Dan bentar lagi Turun ke posisi kelima Enggak sih Enggak sih Aman sih 2 way battle Dari P3 ke P5 Sekarang jadi 3 way battle Antara Luis Epin Kanza ini Ramdani Dan Mantri Sunat Yang berpikir-pikir Down di inside Tapi Berubah pikiran Untung ya Mantri Sunat Ya ampun Dikirim aja Sama Mantri Sunat Dan Kanza ini Ramdani Harus meninggal Karena move yang cukup Ambisius Itu rejoinnya aman Aman Oke Yeka di belakangnya Yeka di belakangnya Aman-aman guys Guys Dibawa side by side Mobil posisi ke delapan Dengan posisi ke tujuh Hati-hati di castle section guys Oke Bentar lagi Castle section Ada yang perlu nge-cut track Karena merasa mungkin Bakal kontak Dan langsung Dapat penalty aja Dari si Ramdani Castle section Aman Berapa jam ada mobil yang ngespin Devando Oh no No Ada mobil yang terbang Sisi Sky Mantri Sunat juga Terlibat dalam kerfuffle itu Yeka Mega Astaga Fajar Ravli Aman Aman Fajar Ravli Aman oleh Fajar Ravli Dan oke Kayaknya Track blockernya udah Masih ada track blocker Si Yeka What are you do Oh no Contact bersama Nama yang saya Tidak berani sebut Dan dia berjalan mundur aja Oh my goodness So much chaos So much chaos Ada mobil yang terbalik Ada mobil yang terbalik Dan harus kembali ke pit Steven Aris Nugro Juga terbawa Dalam kerfuffle itu Seperti ya Sedangkan kita melihat Devando Masih di posisi kedua Gapnya 6 detik Menuju Logan Sargent Dan gap ke posisi ketiga Louis Epin Yang barusan menabrak Mobil kelas Formula 4 lagi Ya ampun Ada 2 mobil kelas Formula 4 Dia akan dibalap Sama si Raffi Kopling Dan mereka berdua Harus coba Menafigasi Traffic Raffi Kopling Down di inside Apakah dia akan dikirim Dia akan dikirim Apakah dia akan dapat Dari Louis Epin Dapat dong Ada mobil lainnya Yang jadi track blocker Tapi aman sih Untung mereka Kita lihat Apakah Louis Epin Punya jawaban Untuk si Raffi Kopling Kayaknya belum Jadi kita lihat dulu Mobil di bawah Pam Ngok Han Dan Fajar Raffi Oke Chandra Menjadi Mobil Yang memblokir Si Oh no Contact lagi Bersama mobil Kelas bawah Dan contact lagi Satu kali lagi Server Tentu Oke Oke Sam Fajar Raffi Ketiga ya Enggak Kayaknya Ada sesuatu Dengan leaderboardnya Dan Devando Kayaknya Barusan mistake Karena si Raffi Kopling Barusan ngelewatin dia lagi ya Devando Down di inside Dari Raffi Kopling Dikirim Enggak Aman Devando yang mempunyai kesempatan slipstream yang sangat besar menuju main straight Kita lihat apakah dia akan kirim down di inside dari Rafi Kopling Kita on board saja bersama Devando Dan dua mobil ini kayaknya cukup dekat Jadi akan dikirim aja Rafi Kopling kayaknya dengan penalti Jadi dia harus melambat 5 detik karena dia pernah cut track dan Devando sekali lagi dilepaskan untuk mengejar Logan Sargent yang dari tadi di posisi pertama Wow Logan Sargent leading a race Wow sedangkan itu Pam Ngokhan dan YK Di depannya ada satu mobil kelas Formula 4 Dilewati dengan aman Apakah Pam Ngokhan akan mengirim sesuatu paket kepada YK Dia berpikir-pikir Melewati IM Stupid Yang YK baru sana berak tembok Ini menjadi kesempatan untuk Pam Ngokhan yang langsung saja mengambil kesempatannya dengan gampang sekali Down di inside seperti langsung diberikan makanan Langsung disuapin dari YK Yang harus turun ke posisi ke 7 Sedangkan Mimasurya sedikit oversteer Tapi dia mencoba mencari jalan melewati mobil lotus hijau di posisi ke 8 Gak berani kusebut namanya Tapi ada IM Stupid di depannya Dan Oke IM Stupid dilewati dengan aman Mimasurya masih di belakang si mobil itu dan kontek Kontek Tapi masih aman mereka Jangan dilewati sama mobil kelas F4 Aman Mimasurya kayaknya udah gak sabaran banget di belakang Mobil lotus posisi ke 8 dikirim round the outside Dan sukses Mimasurya dengan move yang fantastis sekali Berhasil mengambil posisi ke 8 Itu mantap banget sih gue bilang Itu mantap banget sih Tapi dia barusan kontek dengan tembok Dan astaga lewat lagi dong Lotus hijau itu Dan ada Rio Rezo Rio Rezo Ada back marker yang bisa menjadi X Factor dalam battle ini Mobil lotus hijau masih struggling on traction Dan berhasil dilewati oleh Mimasurya Bimasurya apakah dia bisa menafigasi si Rio Rezo Enggak Bimasurya terlempar saja ke posisi ke 10 Di bawah si Airi Suzumura Sadly Tapi Airi Suzumura sekarang Bisa jadi mengejar si mobil di posisi ke 8 Oh my goodness me So much chaos today Kita lihat Raffi Kopling Baru saja Kayaknya ada pertukaran posisi dengan Devando Kayak ada yang kena penalti lagi Oh my goodness me Louis Eppin Devando kayaknya barusan kena penalti lagi dong Airi barusan melewati mobil lotus di posisi ke 9 Kita lihat apakah ada kiriman paket kembali Kayaknya ada nih Tapi masih ada Rio Rezo Lap car di depan mereka yang menjadi X Factor Dikirim aja ke tembok Dan kedua mobilnya aman Bimasurya yang hampir gak aman tuh Alif aman gak Alif 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 Ya Rio Rezo kontak bersama Bimasurya Setelah Alif Mengirimkan Nose mobilnya down di inside Airi Suzumura Side by side Dengan mobil di posisi ke 8 Apakah dia akan dapat Dapat dong Mantap sekali Dan ini membawa Alif Kedalam Pertarungan Untuk P7 Apakah Bang Alif Bisa Melakukan apa-apa Karena ada lap car juga Di depannya Kalau gak salah Contact antara Alif Dan mobil itu Sekarang 3 way battle Antara YK Airi dan Alif YK Tolong jangan side by side Tolong jangan side by side Oke aman Gak aman sih Airi Harus jatuh Gara-gara contact dikit Alif Al-Hafizi juga Naik satu posisi Dan Alif Apakah bisa Ngelewatin si YK Bisa Meski dengan contact sedikit Airi juga Kayaknya bisa lewat nih Gak Belum Menuju Tikungan yang cukup tricky Lainnya harus benar Kalau X-innya mau bagus Oke 3 way battle Airi Airi Airif Dan YK Ini YK bakal mendapatkan Kesempatan slipstream Sekali lagi yang sangat besar Di main straight Tapi kayaknya Dia ada penalty Yes Ada penalty Unfortunately Untuk dia Jadi battle ini Ter-diffuse lagi Gap Louis Epin Ke Rafi 14 detik Dan ke Logan Sargent Logan Sargent 13 detik Di posisi pertama Kayaknya Logan Sargent Bisa menang hari ini Oke Kita lihat battle For the points Bimasur ya Dan Lotus Di posisi 10 Dengan lambang hijau Sama Sanma Ada kesempatan slipstream Untuk si Bimasurya Dan Harusnya Dia bakal ngambil ini Dia langsung kirim aja Down di inside Ada Ada RZN di depannya Tapi Harusnya gak menjadi problem Untuk mereka berdua Yes Clean move Dari Bimasurya Mantap sekali Sekarang dia bisa Mengejar si RZN Astaga Nge-lag Oke sip Aman Ada perubahan posisi lagi Di depan Oh no Oh my goodness Kan Zaini yang tadi Contending buat The wind Sekarang Sepertinya Jatuh Karena Beberapa Kerfuffle Sedangkan Alif Masih Di belakang airi Logan Sargent Kenapa Oh Logan Sargent Masih pertama Mantap sekali Dari Logan Sargent Devando Mengejar Louis Epin Untuk posisi ketiga Dengan fase slap Yang gila juga 4 detik Lebih cepat Dari Louis Epin Di depannya Kita lihat Progress dari Devando Ada banyak asap Pakcik Racing Aman Kita lihat Devando Di belakang Louis Epin Kayaknya Masih Agak lama sih Masih belum bisa Sedangkan Bimasurya Berhasil Overtake Dari Mobil di Posisi ke 10 Yang Pasti bakal Nyoba ngesen Astaga Gak jadi Gara-gara Mobil Formula 4 Ya Keganggu mereka Sanma Sekarang Gak ada sih Gak ada momentum Sama mobil di depannya Jadi ya sudah Yek harus Turun 5 posisi Karena nabrak Dengan mobil F4 Kayaknya FWTW ini Sampe jam berapa Ini Ini Paling Sampe Jam 10 Abis ini Ada race Kali lagi Abis itu udah Ya harusnya kan sampe jam 9 Cuma gara-gara masalah Ya lucu Yekah Yekah Kamsah ini Astaga Fajar Raffly Berhasil Kabur dari Kejaran mereka Dan sekali lagi Ada mobil yang harus Turun posisi Banyak Itu di castle Ada apa Itu Rio Rezo Oh no Rio Rezo Aman Itu kenapa ada mobil yang Side by side Astaga Ke castle Yah Berdua nembok dong Untung aja Gak jadi track blocker Untung aja Oke Devando balapan sama Louis Epin Side by side Ada mobil F4 Mobil F4 Louis Epin Down di inside Dari Devando Kayaknya bakal dikirim ini Tapi sekali lagi Dikirim down di inside Belum tentu Astaga Contact Ya belum tentu Selesai battle nya Karena ada Kesempatan untuk Slip stream kembali Tapi kayaknya Terlalu jauh sih Caranya Pam Ngokhan Barusan Naik satu posisi Keliatannya Itu Di belakang Kenapa sih Oh iya Btw Mungkin gue duluan Karena udah ngantuk parah Ini Oh oke oke Sip sip Iya Oke bye bye Devando Masih di belakang Louis Epin Sedangkan Raffi Kopling Sebenernya gak jauh sih Dari mereka juga Kita lihat Perubahan posisi Di bawah Si Chandra Naik posisi Di itu Di Oke Adian Sedikit Mistake Dan penalty Juga untuk Adian Kita lihat Mobil-mobil Di kelas bawah Gimana I'm stupid Sudah 26 detik tuh Di atas Si Grisela Yang sendiri Udah 40 detik Di atas Abdul Fattah Jadi kayaknya Untuk kelas Mobil F4 Kurang ada battle Tapi ada battle Si Sky Dan Adian Menuju main street Di bawah Side by side Dan contact dong Antara mereka Tapi masih aman Masih bisa Dijaga dari mereka Kenapa kameranya Begini Si Sky Apakah akan Melemparkan sesuatu Down di inside Dari Adian Ingat bahwa ada Logan Sargent Di belakangnya Dan Megawati Astaga Ditabrak aja Dari si Sky Dan Adian Beserta si Sky Harus turun Dari fight itu Dan kayaknya Si Sky Ngasih lewat Ya gak tau lah Mereka ngapain Logan Sargent Masih memegang Posisi Pertama I guess I'm doing the duty Solo now Oversteer Dari Rafi Kopling Kita cek battle Cek battle Oke penalty Untuk Airi Penalty untuk Airi Dan Dipakai ada Faza Rafli Dan langsung Dibalap sama Sanma Saddi sekali lagi Penalty Bebuat mereka Harus drop Lumayan banyak Posisi Alif Alhafizi Dengan fast Slap 150 Kita lihat Antara Luis Epin Dan Rafi Kopling Bisa Bisa jadi battle Lagi Kita lihat Menuju Castle Ya Bentar lagi Castle Apakah ada Kerfuffle yang bakal terjadi Antara Luis Epin Sama Tapin Dan Rafi Kopling Info Masih cukup dekat Dan kayaknya Di depannya itu ada Antara Left car Atau Dengan Logan Sargent Logan Sargent Mistake Logan Sargent Jatuh ke Pitu Oh no Logan Sargent Logan Sargent Can you do Anything about it now Logan Sargent Dia sudah Leading Malam hari ini Untuk sekitar 20 menitan Dan Sekarang Seperti ada Mistake yang membuat dia Harus drop Ke posisi kedua Apakah dia bisa Mengejar Si Devando Itu pertanyaannya Sedangkan Fajar Roughly Ngespin Di belakang I am stupid Hati-hati Grisela Hati-hati Mantap Sanma juga Berhasil melewati Fajar Roughly Bruh Ada apa dengan Fajar Roughly No Fuel abis Untuk Devando Fuel abis Untuk Devando Dan sekali lagi Logan Sargent Seperti sebuah takdir Dia kembali lagi Menjadi leader Dalam balapan kita Di Baku hari ini Just keep it clean now You can do it You can take it To the first place In the podium Logan Sargent Tapi di depannya Ada Kamzaini Ramdhani Dan Ciping Yang menjadi Red car Yang mungkin Mengganggu situasi Into the castle section Apakah akan ada Kerfuffle Aman aja Dari Kamzaini Dan Ciping Ini menjadi satu situasi Yang sangat ditakutkan Sepertinya oleh Logan Sargent Dan ada mess Ada mess Di sana Kamzaini Kamzaini Aman Louis Epin Sekarang Di belakang Logan Sargent Dan dia harus Melewati Kamzaini Kamzaini Memblokir sedikit Si Louis Epin Dan Logan Sargent Barusan Dan sekarang Louis Epin Bebas untuk mengejar Logan Sargent Tapi Dia tabrakan Bersama Louis Epin Si Kamzaini Sehingga Gapnya bertambah Lagi Gila Battle untuk P1 Memanas Hari ini Di baku Karena Logan Sargent Antara mistake Atau kena traffic Dan sekarang Louis Epin Terbawa masuk Ke dalam fight Ini Tadi Devando Terbawa masuk Ke dalam fight Untuk P1 Tapi Sedihnya Dia habis bensin Kita lihat Di bawah lagi Apakah ada battle Ya No battles For now Kita tetap Pantau Perkembangan Logan Sargent Apakah dia bisa Mempertahankan Kemenangan Pertamanya Di Fun Race Asseto Corsa Indonesia Server No way No 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 Server Issue Server Issue Sepertinya Ah Ya mungkin itu Bakal menjadi Akhir dari Fun Race Kita hari ini Di Asseto Corsa Indonesia Kita anggap aja Sudah Sudah D-Wrap Hari ini Karena Ya ada Server Issue Hari ini Sedihnya Jadi Race ini Kayaknya Tidak Itu ya Tidak Selesai-selesai Tapi sebenarnya Race ini Udah hampir Selesai juga Jadi kita bisa Mengagap Sekarang Logan Sargent Pemenang kita Hari ini Dikuti oleh Luis Epplin Dan Devando Di posisi ketiga Akhirnya Akhirnya ada Si Rafi Kopling Posisi keempat Dan Alif Al-Habizi Setelah gagal Mengambil One Shot Qualifying Berhasil naik Ke posisi kelima Hari ini Mantap sekali Effort dari Alif Al-Habizi Hari ini Dan Sadly Pole Position Holder Kita Si Stephen Aris Nugroho Akhirnya harus turun Karena insiden Ke posisi 15 Dan Seperti itulah Bound race kita Hari ini Di AC2 Core Side Dore Saya sekali lagi Maafkan untuk Server issue Kita bakal Mencoba mencari Alteratif Minggu depan Dan hari Jumat Untuk Server rally Bagus Karena ini juga Isu yang Gak diantisipati From my side Juga Dari streamnya Juga Jadi semoga Ada perkembangan Untuk hari Jumat Well Jadi Seperti ya Itu saja Untuk balapan hari ini Di AC2 Corsa Indonesia Malam hari ini Once again Sorry for the inconvenience Tapi kita hari ini Berhasil melihat Bawakan Sargent Menang hari ini Di AC2 Corsa Indonesia Dan Gridnya Saya akan scroll sebetar Untuk Full race grid Oke Cukup itu Dulu dari saya Pixel Sum Bersama Bang Moon Tadi yang sedihnya Kayaknya ada urusan Mendadak Sehingga Kurang bisa menemani kita Malam ini Di balapan Baku Loto XO 125 Dan Formula RSS 4 Dan Sekian dari saya Terima kasih untuk menonton Dan Saksikan juga Fundraise AC2 Corsa Indonesia Selanjutnya Semoga Sudah tidak ada problem Kita akan Mencoba We will try Our best Untuk Resolve problem ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih